Hai guys pagi ini kita akan mengasah kerakot kita ya dalam dunia bonsai kerakot atau cetok ini ya suatu ornomen yang paling penting ya ornamen yang selalu kita butuhkan kalau tanpa kerakot bagaimana rasanya ya jadi kalau pakai kerakot itu kita rasanya puas ya begitu mengerjakan pekerjaan kita di sini saya akan memperlihatkan cara mengasah kerakot ya cara perawatannya kita kita mengasahnya pakai amplas saja ya ampas-amplas yang halus ya caranya itu kita cari benda yang rata ya permukaannya rata nanti kita kasih double tip kata kesterasi double tip terus amplasnya kita direkatkan cara mengasahnya seperti ini kita seperti ininya seperti ini karena namanya alat kalau kita pakai terus-menerus pasti mengalami kehausan ya atau tumpul apalagi menggunakan kita menggunakan pada media yang bergetah ya selain kotor kerakot kita juga tumpul kita halus seperti ini tidak usah yang kasar amplasnya yang halus saja ya ini gue lepas pelan-pelan selain menggunakan double tip ini bisa juga pakai lem ya atau lem kastro untuk merekatkan di media yang datar ini banyak cara ya teman teman kita jangan terpaku suatu cara atau jangan terpaku pada video ini pakai lem bisa lem kastrol kalau double tip mudah ya cepat praktis begitu dipotong langsung tempel terasa kalau terasa tajam itu dikukur ya ini sudah tajam satunya lagi bagusan yang stainless ya yang stainless dia anti karat berkarat kalau di dalamnya tidak usah di asah ya kita di luarnya saja di asah nanti kalau di dalamnya di asah nanti merubah bentuk nanti setekutnya bentuknya berubah setelah itu kita rapikan terakhirnya kita rapikan ini ya biar posisinya seperti semula selamat menikmati terakhirnya 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 kita tes ya kita tes di kayu jambu-jambu ini rapi ya makanya tidak tidak terakhirnya ya tapi ya teman-teman Oke habis kita pakai kita cuci ya dari kalau ada getahnya kalau dicuci aja deh enggak bisa hilang deh kita kasih minyak makan kita lap akut kita saya taruh di tempat yang biasa kita menaruh aja jadi waktu menggunakan kita nggak bingung dimana tempatnya kita sudah tahu Oke teman-teman saya rasa cukup untuk hari ini ya untuk cara mengasah kerakot ya Oke thank you for watching see you next my video